Intro Oke Sobat Bandli semuanya, kita kembali lagi Untuk membahas terkait dengan transformasi geometri Nah disini terdapat kasus Sebuah garis 2Y-4X-5 sama dengan 0 Didilatasi dengan faktor pengalinya K adalah 3 Dan titik pusatnya O 0,0 Dilanjutkan rotasi sejauh 180 derajat Searah jarum jam dengan titik pusat 0,0 Ditanyakan persamaan bayangan berapa? Oke ini optionnya ya Kita jawab bersama-sama Oke terlebih dahulu Ini kita harus memberikan Ya petunjuk bahwa searah jarum jam disini nanti sudutnya negatif Ini harus kita identifikasi terlebih dahulu Maka nanti sudutnya adalah negatif Karena dia searah jarum jam Oke Langkah pertama disini akan kita cari Nilai dari Matrix ya Oke nilai dari Matrix pengalinya terlebih dahulu Atau kita didilatasi terlebih dahulu Nah Konsep didilatasi Berarti disini kan adalah X aksen Y aksen Oke kita letakkan disini ya Berarti Garis 2Y-4X-5 sama dengan 0 Kita dilatasi Berarti disini X aksen Y aksen Ini berarti sama dengan Matrixnya adalah 3, 0, 0, 3 Kita kalikan dengan X, Y Kita peroleh Berarti disini adalah X aksen Y aksen Berarti sama saja dengan Ingat Perkalan Matrix adalah Baris kita kalikan kolom Kita peroleh hasilnya adalah 3X Disini adalah 3Y Sehingga disini X aksen sama dengan 3X Maka X-nya sama dengan 1 per 3X aksen Kemudian Y aksen sama dengan 3Y Berarti Y-nya adalah 1 per 3Y aksen Nah Kedua nilai ini X dan Y X dan Y Kita substitusi ke garis Yang akan kita dilatasi Berarti Kita peroleh disini Bayangan pertama ya Bayangan pertama Setelah didilatasi Maka kita peroleh disini 2 dikali Y-nya adalah 1 per 3Y aksen Dikurangi 4 Dikali 1 per 3X aksen Dikurangi 5 sama dengan 0 Hasilnya adalah 2 per 3Y aksen Dikurangi 4 per 3X aksen Dikurangi 5 sama dengan 0 Oke Ini bisa kita sederhanakan ya Kita naikkan terlebih dahulu Disini berarti Kita kalikan dengan 3 Dikalikan 3 Hasilnya adalah 2Y aksen Oke Dikurangi 4X aksen Dikurangi 15 sama dengan 0 Nah Ini bayangan 1 Kita keep ya Kita keep terlebih dahulu Nah Kemudian Kita akan lanjutkan Rotasi Negatif 180 derajat Oke Berarti Kita rotasikan Sejauh Negatif ya Dengan pusat O Negatif 180 derajat Nah Bayangannya bagaimana Berarti Kita peroleh disini X aksen Y aksen juga ya Berarti Atau kita gunakan X double aksen Y double aksen Ini berarti Sama saja dengan Matrixnya adalah Ya Kita punya Matrix disini Cos Negatif 180 derajat Yang disini Sines Negatif 180 derajat Yang ini Mensin Negatif 180 derajat Yang disini Cos Negatif 180 derajat Nah Ini akan kita Cari Semuanya Kita kalikan Disini Berarti X aksen Y aksen Oke Disini berarti Nilainya berapa Berarti X double aksen Y double aksen Berarti Nilainya adalah Ya Cos Negatif 180 derajat Berarti Negatif 1 Yang disini Nilainya adalah 0 ya Sin 180 derajat Adalah 0 Yang ini 0 Yang ini Negatif 1 juga Kita kalikan Dengan X aksen Y aksen Maka Kita peroleh Nilainya disini X double aksen Y double aksen Berarti Sama saja Dengan Main X aksen Main Y aksen Nah Ini yang akan kita Substitusi Oke Berarti Kita punya disini Nilainya adalah X double aksen Adalah Main X aksen Berarti Bisa kita tulis X aksennya Adalah Main X double aksen Nah Ini yang akan kita Substitusi X aksen Kemudian Disini Kita juga punya Bahwa Y double aksen Nilainya adalah Main Y aksen Atau Y aksen Adalah Main Y double aksen Nah ini Akan kita Substitusi Juga Sehingga Kita peroleh Bayangan Setelah Dirotasi Atau Bayangan Kedua Ini berarti Sama saja Dengan 2 Dikali Ini saya tulis dulu ya 2 Y aksen Main 4 X aksen Main 15 Sama dengan 0 Berarti 2 Y aksennya Kita ganti Dengan Main Y double aksen Main 4 Dikali Dengan Main X double aksen Main 15 Sama dengan 0 Hasilnya Adalah Main 2 Y Double aksen Plus 4 X double aksen Main 15 Sama dengan 0 Atau Disini Bisa kita tulis Jadinya adalah 4 X Main 2 Y Main 15 Sama dengan 0 Oke ya Jadi Bisa kita simpulkan Disini Bahwa Bayangan Garis Bayangan Garisnya Berarti Disini adalah 4 X Main 2 Y Sama Dengan 15 Di Opsi Jawabannya Adalah Yang Yang D Gitu Oke Faham ya Subit Benly Semoga Faham Dan Bermanfaat Salam Edukasi D Men Terima D T T T T T T T Sub indo by broth3rmax